Kasus temuan jasad wanita tewas mengenaskan di kampung Kembang Kuning, Kabupaten Bogor, Jawa Barat semakin misterius. Setelah temuan mayat wanita penuh luka penganiayaan pada Jumat lalu, dua hari kemudian atau minggu siang, warga dan petugas kepolisian menemukan jasad seorang pria diduga suami korban berada di dalam sumur. Evakuasi jenazah dari dalam sumur rumah korban melibatkan petugas pemadam kebakaran. Dengan hati-hati, petugas mengangkat jasad korban yang sudah mulai rusak dan membusuk. Sebelumnya, jasad istri korban karmiyati ditemukan pada Jumat malam dengan luka mirip penganiayaan. Jasad korban ditemukan terkunci di dalam rumah. Hingga kini, kepolisian belum dapat menyimpulkan motif penyebab kematian kedua pasangan suami istri ini. Minggu sore, warga dusun Talang Pamesun, Kabupaten Bungo, Jambi, dihebohkan dengan penemuan mayat wanita terbungkus karung di dalam sebuah rawa. Penuturan petugas kepolisian, jasad korban dalam posisi terbungkus karung serta ditutupi tanaman. Kondisi jasad pun sudah tidak lagi utuh ketika ditemukan. Seorang warga yang mengenali jenazah menyebut korban bernama Intan Sari, warga dusun Tepian Danto yang sudah dua pekan tidak pulang ke rumah. Kepolisian sektor Jujuhan dan Polres Bungo masih mendalami kasus ini. Polisi memanggil sejumlah saksi karena menduga korban sengaja dibunuh dan dihilangkan. Kemelebutan CNN Indonesia